Intro Langit Fajar mengawali rodengitas kami Hidup dalam kebersamaan untuk melatih kedisiplinan dan berjuang memujudkan Untuk memulainya, kami harus menciptakan motivasi dari dari satu Hal yang paling kecil, sebagai penerus semangat jua yang tangguh Penting bagi kami untuk menyiapkan fisik yang prima Begitu juga dengan kerapian dan memberi penampilan terbaik Langkah demi langkah pasti, riuk masa remaja bertransformasi Menjadi masa belajar dan berlatih Dengan bekal arahan dan kebingan, kami harus menjaga moral Dan semangat yang kuat untuk selalu termotivasi Memiliki seakan tugas yang benar-benar menjaga Didikan bukan sekitar pemahaman Namun, lebih dalam mengajarkan arti kehidupan Kami dituntut untuk mempunyai wawasan yang luas Karena kami sadar, bangsa yang besar berada di tangan pemuda yang kritis dan tekun Di samping itu, karakter dan etika tetap perlu dibina Untuk menjadi penerus semangat juang yang gigih Kami percaya bahwa rezeki harus selalu disyukur Rasa syukur itu kami ekspresikan dalam doa yang mengiringi tiap suapan Tawa dan senyum ramah saling bersahutan Menggema di ruangan ini Suasana hangat dan akrab terasa seperti rumah Seperti keluarga, walau tak sedarah Pergilah siring Sep Pasang Ada laporan Laporan Sep, mohon disin Data Ketok kelas yang hari ini jumlah 304, kurang 30, hadir 274. Keterangan 25 kelas tambahan, 5 orang sakit, kapanan selesai. Yang 25 ini sudah kau pastikan kelas tambahan, Ketok kelas apa dia? Siap, sudah. Ketok kelas kompi B. Untuk data yang sakit ini kok bertambah? Tadi pagi kau laporkan 3 personil, sekarang jadi 5 personil. Sudah kau cek? Siap, kurang tahu, siap. Data tersebut berasal dari Ketok kelas harian masing-masing. Tidak ada jawaban kurang tahu. Sebagai jaga batalan itu, harusnya kau cek betul kondisi personil. Itulah gunanya kita melaksanakan apel di setiap waktu, supaya kau tahu betul kondisi personil seperti apa. Sehingga jika suatu saat dimobilisasi, kita sudah tahu kondisi personilnya seperti apa, siap untuk kita gerakan. Paham ini? Saya paham. Saya paham. Maaf, saya tidak akan selalu lagi. Kamu tidak mau kan, kalau mau ulang jadi pikat lagi. Cepat, tidak. Ya, bagus. Setelah ini kau cek lagi datanya. Patutkan, guys. Jelas. Muncul, jelas. Jelas. Siap, masuk kembali. Pengetahuan tidak hanya didapatkan dari kegiatan belajar-mengajar di kelas. Kami selalu memiliki wadah untuk mengeksplorasi potensi diri. Kami harus selalu berlatih dan berlatih untuk menjadi mahir dan lebih mahir lagi. Lelah dan letih kami akan selalu terbayarkan dengan prestasi yang membanggakan. Terima kasih telah menonton. Sebagai kadet mahasiswa, kami selalu bangga menjadi wajah dari institusi Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Dimanapun berada, nama baik Alma Mater selalu kami jaga. Baik di dalam kesatrian, di institusi lain, maupun saat berada di tengah-tengah masyarakat. Satu hal penting yang mengikat kami, insan hamba Tuhan yang bertakwa. Sujud menjadi tempat berpasrah kami, diiringi doa sambil memantapkan hati, meraih karunia Tuhan. Pimpinan dan pasukan, saya ambil alih. Siap! Malam sudah bangun. Semua letih dan melahan kami tutup dengan kegiatan terakhir sebelum beristirahat. Dan mempersiapkan kebutuhan untuk esok hari. Apel malam kami selalu khidmat dengan inspeksi kekuatan, arahan, serta evaluasi-evaluasi agar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menghargai setiap waktu, kesempatan, dan apapun keadaan akan membuat kita sadar, betapa penting dan berharganya hal sederhana. Melaksanakan semua pekerjaan dengan otolitas, dan berusaha memberikannya terbaik menjadi kunci untuk bisa meraih mimpi-mimpi. Mimpi kita, mimpi bangsa iyo.